Sebelum melepas jabatannya, mantan Bupati Masna Busro menetipkan kepada PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah terkait dengan penjabat yang belum mendapat jabatan di Muaro Jambi. Hal itu membuat PJ Bupati Bahyuni harus mengevaluasi lagi jabatan mana yang cocok dan sesuai dengan kemampuan pejabat sehingga perlu waktu mengevaluasi yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait hal itu, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah saat melakukan rapat dengan OPD terkait sempat menanyakan kepada Kepala Badan Pegawai Daerah Muaro Jambi terkait dengan jabatan yang masih kosong. Di antaranya Sekretaris Dewan yang saat ini masih menunggu SK dari Kementerian terkait dengan Zakaria yang ditunjuk sebagai Sekwan yang menjabat sebagai Kepala Duk Capil. Kemudian Dinas Perternakan dan Perkebunan yang masih PLT dan beberapa jabatan yang nanti bakal kosong ditinggal oleh pejabat pensiun serta ada lima jabatan saat ini dalam proses lelang yang berlangsung. Terkait hal tersebut, beberapa jabatan yang kosong nantinya akan ada rapat tertutup bersama Kepala BKD dan Staff Ahli dan asisten untuk melakukan evaluasi terkait pejabat yang nantinya akan ditentukan jabatannya. Bayuni Delian Syah mengatakan sesuai aturan secepatnya akan dilakukan agar roda pemerintahan dalam pembangunan tidak terganggu. Ini catatan saya, jadi Ibu Masna dan Bapak Bambang itu menitipkan ke saya ada beberapa jabatan yang sampai hari ini belum mendapatkan tempat, ya kan? Nanti saya akan bicara dengan Tim Bapak Perjakat, ya kan? melihat kita ada polasi dulu, kita ada polasi 6 bulan terdepan, ya kan? Kalau memang ada tempat, sesuai dengan arahan Ibu Masna dan Bapak Bambang Malyusulur, pasti saya jalankan. Sesuai aturan itu.